Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to Minosokses Channel Di video kali ini aku mau sharing lagi Tertai tentang panduan bagi guru les privat Nah judulnya yaitu Masalah gak sih kalau kita ngajar les privat beda agama? Aku bakal kasih tau Jadi tonton sampai habis ya guys Jangan skip skip Halo guys, welcome back to Minosokses Channel Jangan lupa untuk like, komen, and subscribe Thank you Nah jawabannya adalah Pertama, gak masalah Hey guys, masalah kenapa gitu? Kita kan disini niatnya untuk mengajar ya Karena hoironas anfaohumlinas Sebaik-baiknya manusia adalah Yang bermanfaat bagi manusia yang lain Jadi kita kan membagikan ilmu kita kembali ya Itu sama dengan kita sharing ulang gitu Dengan apa, pelajaran-pelajaran yang pernah kita ajarin dahulu Agar tidak lupa gitu Ketika kita ngajar, tidak menyalahi aturan Maksudnya adalah Apa ya, lakum dinukum waliyadin Kayak agamaku, agamaku Ya agamamu, agamamu Kita tidak menjelekan satu sama lain Ketika saya tidak menjelekan agamamu Kamu tidak menjelekan agamaku Ya sudah selesai Karena tugas kamu, tugasku disini Ya intinya tugasku adalah mengajar gitu Tidak simpang siur kemana-mana gitu Asalkan kayak Apa ya Ya sudah gitu Intinya ngajar kalian bukan mau Mau menghasut Ada niat buruk dan lain sebagainya Kayak gitu Pengalamanku Kalau ngajar orang-orang yang beda agama pun Mereka tetap menghargai Ketika saatnya sholat Mereka menghargai Menghargaiku gitu Intinya kayak Kak, udah azan Sholat dulu aja Gak apa-apa Kayak gitu Mereka tuh baik-baik banget gitu loh guys Kayak Intinya kalau kitanya baik Ya mereka juga baik Orang mana sih Kalau yang dibaikin Dia gak baik Eh Tapi ada aja sih Yang udah dibaikin Asal tetap jahat ya Gak, itu Beda konteksnya Pokoknya Aku kan sering ya Ngajar-ngajar Orang-orang yang kayak beda agama Ada yang agamanya Kristen Budha Pernah juga ngajar yang anaknya Hindu Terus Dengan orang tuanya juga kadang beda agama Unik sih Aku pernah ngajar Anaknya Anaknya Kristen nih Orang tuanya Islam Terus ada yang Neneknya Misalnya Islam Orang tuanya Kristen Tapi di anaknya itu Dia Islam Kayak gitu sih Banyak lah ya yang pernah aku temuin Tapi aku gak masalah Karena kayak tugasku tuh disitu Hanya mengajar gitu Mengajar Pelajaran yang Anak itu butuhkan Gitu Toh nih ya Waktu aku puasa Aku kan pernah ngajar Pas lagi bulan puasa nih Pas maghribnya Baik banget deh Orang tuanya tuh kayak Nyuruh mbaknya tuh Kayak asisten rumah tangganya Untuk menyiapin pembukaan Untuk buka puasa aku gitu Jadi aku makan barang sama anaknya gitu Saking menghargainya agama mereka Ke agama kita gitu Karena Kitanya juga baik ke mereka gitu kan Yaudah gitu Mereka kayak sibuk Untuk mencari pembukaan buat kita Ya Gimana sih Aku itu kan posisinya Kayak anak kosan ya gitu Lagi Masih mahasiswa juga Seneng gitu Setiap ngajar Dapet makan mulu Gitu ya Ya Allah Yang pernah ngalamin sama juga Kalau setiap ngajar Pasti dikasih makan mulu Komen di bawah guys Kenyang Dah kenyang Pokoknya sehari ngajar Restri 4 3 anak Kamu di setiap rumah Pasti dikasih makan Ya Senggaknya walaupun bukan makan Kayak Cemilan-cemilan Cemilan itu kayak donat Mie ayam Gitu ya Berat-berat deh Kan mantep tuh Dan Intinya Saatnya kita sholat Ya sholat Saatnya kita puasa Ya puasa Saatnya mereka beribadah Ya beribadah Gitu Kita gak bisa melarang mereka Mereka gak bisa melarang kita Yang penting Pada saat Kesepakatan Kita ngajar Jam segini Jam segini Waktunya berapa lama Itu sudah jelas Gitu Di ketentuan Antara lembaga Dan juga kamu yang ngajar Mungkin kan kita gak ikut Gak Gak Ikut beribadah bersama Ya kalau misalnya Sama-sama Satu agama Seperti Kamu Ya why not Barang gitu Aku suka kok Kayak Ibadah barang Maksudnya Sama-sama Islam nih Muridku Islam Jadi aku kayak yang jadi imamnya Anak-anak Anak-anak Les privatku Jadi makmumnya Kayak gitu Itu gak apa-apa Kalau beda agama ya Janganlah Ya Kemudian Apa ya Oke Kemudian adalah Tidak menghasut Tugasku Maksudnya tugasku itu adalah Mengajar Mengajar pelajaran tersebut Dan jangan sekali-kali Kamu ada niatan Untuk menghasut Orang lain Gitu Untuk ikut Ke agama kita Gitu ya Kayak Yaudah masing-masing aja gitu Intinya kayak gak masalah banget ya Kita mau ngajar siapapun Agamanya dia apa Itu Keyakinannya apa Gak masalah Yang penting kita Menjalankan kewajiban Aku selalu ingat kayak Khoironas Anfaohumlinas Sebaik-baiknya manusia adalah Yang bermanfaat bagi manusia yang lain Jangan lupa untuk berikan yang terbaik Karena orang tua murid itu Memeleskan anaknya Itu berharap sangat besar Kepada guru les privat Agar mengajarkan anaknya dengan baik Nilai di sekolahnya bagus lah Dia kan Les itu agar pintar Guys thank you for watching ya Jangan lupa untuk like Comment and subscribe Nah kira-kira Aku sharing apa lagi ya Tentang les privat Bisa komen di bawah ya guys Bye Sub indo by broth3rmax